Halo pemeriksa Anda kembali menyaksikan di perubahasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Soleh Daban. Pemeriksa Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi sepakat mengesahkan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jambi. Berdasarkan laporan yang disampaikan jurubicara Badan Anggaran DPRD Jambi Fauzi Asori, pendapatan tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,57 triliun rupiah. Sementara untuk belanja daerah ditetapkan senilai 4,62 triliun rupiah dengan nilai defisit mencapai 49,8 miliar rupiah. Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan anggaran daerah ini harus dapat digunakan sebaik mungkin oleh organisasi perangkat daerah untuk membangun Provinsi Jambi. Pegawasan dari Dewan dan Masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna kesejahteraan daerah. Al-Haris mengakui APBD 2025 turun dibandingkan dengan APBD 2024 karena berbagai alasan. Turunnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat hingga adanya skema pajak obsen yang mengharuskan pendapatan dibagikan lebih besar ke kabupaten kota menjadi penyebab turunnya APBD 2025. Optimalisasi belanja daerah akan diupayakan agar APBD bisa didistribusikan dengan bayi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Ini adalah acuan kita untuk bekerja dengan APBD ke depan, Dewan mengusahakan APBD, mengawal APBD, mengawasi APBD kita. Tapi nanti kompresionalannya adalah mengawasi APBD kita. Nah kita minta agar dana ini betul-betul digunakan dengan sebaiknya oleh APBD kita demi untuk kemajuan Jambi ke depan. Nah media pun dikit juga mengawasinya, kalau ada hal-hal yang perlu tolong media ajak saya ke lapangan pembangunan jauh. Agar apa? Agar APBD kita ini betul-betul sampai ke masyarakat dan untuk rakyat. Jadi intinya, jadi begini, kita ini kan semua turun. Dari mulai DPH kita turun, pembagian pajak obsen juga ke daerah juga. Berbeda, tiga bulung kita, bulung ke tempat kota kan. APBD Provinsi Jambi Tahunegara 2025 disahkan setelah disepakati oleh sembilan praksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi. Beri saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orindabar, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!